Hai selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya selamat pagi untuk teman-teman semua yang berkenan menyaksikan video ini jadi semoga teman-teman semua berada dalam kondisi sehat ya di masa pandemi ini jadi di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menentukan research gap atau kesenjangan penelitian ya jadi dalam penulisan karya tulis ilmiah seperti karya penelitian kemudian artikel ilmiah itu biasanya di bagian latar belakang itu kita menuliskan kesenjangan penelitian atau posisi riset kita itu di penelitian-penelitian terdahulu itu posisinya ada di mana jadi biasanya di latar belakang itu kita menuliskan research gap untuk meyakinkan pembaca bahwa riset kita ini memang layak untuk diteliti karena mengisi kekosongan atau mengisi gap yang ada dalam bidang keilmuan kita jadi memang penulisan research gap itu sangat penting ya agar pembaca tahu ke dimana letak posisi riset kita dan ini juga penting untuk kita sebagai riset di masa depan topik-topik mana yang biasanya dapat kita isi kembali atau kita riset kembali berdasarkan pada riset gap yang kita buat. Nah biasanya ketika saya menulis sebuah artikel ilmiah saya akan mengumpulkan literatur terdahulu dan mencoba untuk mencari kekosongan penelitian itu posisinya ada di mana atau riset gapnya ada di mana. Nah di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya menggunakan open knowledge maps untuk membantu saya menentukan kesenjangan penelitian yang dapat saya tulis di latar belakang dari riset saya. Jadi di video kali ini kita akan membahas ya saya akan berbagi pengalaman bagaimana saya menggunakan open knowledge maps untuk menentukan riset gap dari penelitian saya. Baik kita mulai saja ya video kali ini. Oke di video sebelumnya saya sudah membahas tentang fungsi dari open knowledge maps ya. Biasanya kita mencari beberapa riset terdahulu itu menggunakan bantuan dari open knowledge maps. Dan di video kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman bagaimana saya menggunakan open knowledge maps ini untuk mencari kesenjangan penelitian atau riset gap yang akan saya tulis di latar belakang penelitian saya. Kita masuk ke website dari open knowledge maps ya. Ada di open knowledge maps.org. Kemudian di bagian hal alaman awal depan websitenya ini sudah bagian search ya. Kita bisa mencari di sini search apa yang ingin kita cari topik penelitian yang atau topik penelitian yang sedang kita teliti. Misalkan saya di sini menggunakan all disciplines yaitu dari base. Kemudian saya bisa lebih perketat dari pencarian saya ya. Kalau anytime itu kapan saja, most relevant dan seterusnya. Jadi saya mau misalkan riset-riset yang ada di topik saya itu di satu tahun terakhir ini. Kemudian paling relevant. Biasanya saya menggunakan yang paling relevan. Kemudian tipe yang saya pakai umumnya itu adalah jurnal atau newspaper article atau yang lainnya juga boleh. Ini tergantung dari biasanya juga bisa pakai tesis ya. Dari skripsi, kemudian dari tesis dari S2 atau disertasi dari program S3. Tapi untuk video ini kita mencoba dulu di bagian jurnal saja ya. kita pilih yang jurnal atau newspaper article. Nah kemudian untuk search term ini kita bisa ketik kata yang paling spesifik dari riset kita. Misalkan kalau di akutansi di bidang ilmu saya, kalau akutansi saja kita tulis jadi mapsnya itu nanti terlalu luas. Mungkin kita bisa lebih dispesifikan lagi ya. Misalkan anggaran di sektor publik gitu. Atau misalkan fraud pada sektor publik. Jadi kata kunci di sini sangat menentukan kualitas maps yang akan kita susun. Dan tentu saja di bagian interior search term ini itu disesuaikan dengan bidang ilmu atau topik ibu bapak yang sedang diteliti. Dan kita akan cari riset gapnya itu ada di mana. Nah misalkan kita, saya di sini ingin mencari topik, misalkan penganggaran di sektor publik ya. Kita bisa cari. Kita bisa coba-coba ya mencari map ini berdasarkan kata kunci yang kira-kira akan muncul dalam penelitian ibu bapak. Misalkan kata kunci yang saya pakai adalah penganggaran di sektor publik seperti itu ya. Dan kita klik go. Ini sedang dibuat ya. Your knowledge map on penganggaran di sektor publik is being created. Jadi sedang dibuat. Jadi kita tunggu bagaimana Open Knowledge Maps akan memberikan maps topik-topik riset yang ada di penganggaran sektor publik dalam kurun waktu setahun terakhir ya. yang most relevan dan bentuknya itu adalah jurnal atau newspaper article. Dan sekali lagi ini adalah versi beta ya dari Open Knowledge Maps. Kita bisa mengetahui apa itu versi beta bisa di klik bagian klik here ini ya. Oke jadi ini adalah topik riset satu tahun terakhir ya mengenai penganggaran di sektor publik. Jadi beberapa kata kunci itu sudah dimasukkan di sini oleh Open Knowledge Maps. Dan kita lihat yang menarik juga bahwa maps ini kita bisa kutip ya. Kita bisa tulis di lantar belakang gitu. Jadi berdasarkan hasil analisis dari Open Knowledge Maps, topik-topik riset pada penganggaran sektor publik itu lebih banyak meneliti ini dan ini. Jadi ini bisa kita kutip dan nanti kita akan tulis di daftar pustaka kita. Jadi ini adalah apa namanya hasil dari Open Knowledge Maps dari paper penganggaran di sektor publik ya dalam satu tahun terakhir. Ini dapatnya adalah delapan dokumen dan semuanya adalah open access. Jadi kita bisa akses artikelnya secara gratis. Dan topik yang paling sering diteliti itu kalau kita klik bagian ini ya, itu adalah kita bisa baca artikelnya. Kementerian penerapan PSAP tentang raporan realisasi anggaran dana desa. Kemudian juga anggaran dana desa. Jadi topik penganggaran di dana desa sudah masuk dalam paper risetnya yang satu tahun terakhir. Kemudian kalau kita klik juga di bagian ini, perkembangan teknik penganggaran sektor publik berbasis kinerja. Kemudian, oke, berbasis kinerja. Jadi kita anggap bagian ini itu adalah penganggaran sektor publik, model penyusunan penganggaran di sektor publik berbasis kinerja. Kemudian ini adalah penganggaran di dana desa, menggunakan dana desa. Jadi dari sini kita sudah mengetahui bahwa konteks penganggaran di sektor publik itu sudah dalam setahun terakhir ya, itu sudah dituiti dari dua topik ya. Pertama adalah penganggaran menggunakan dana desa, dan kemudian penganggaran pada sektor publik berbasis kinerja. Nah, itu contohnya. Kemudian kalau kita lihat ini, apakah ini kata kuncinya di sini adalah ketupatan penyusuran anggaran, partisipasi anggaran, dan seterusnya. Ini bisa menjadi topik sendiri. Kemudian kalau ini, oke, ini kebetulan tulisannya adalah berbahasa Inggris ya, analisis penganggaran keuangan dengan studi kasus. Nah, jadi mapsnya ini lumayan sedikit ya, bola-bolanya, karena memang kita tadi pilih itu bagiannya adalah satu tahun terakhir. Jadi dari sini kita sudah tahu bahwa topik riset yang dapat diakses oleh Open Knowledge Maps dalam satu tahun terakhir itu ada di penganggaran dana desa, kemudian ada penganggaran sektor publik berbasis kinerja. Dan untuk mengetahui papernya, kita bisa klik bagian ini ya, untuk mengetahui paper-paper mana yang kiranya bisa kita kutip dan kita menjadi rujukan untuk topik riset kita. Jadi pada bagian ini saya ingin menunjukkan bahwa ternyata kualitas maps yang kita buat itu tergantung dari banyaknya artikel. Karena tadi kita memilih hanya satu tahun terakhir ya, tentu bola-bola maps ini sedikit gitu. Jadi memang teorinya mengatakan bahwa agar kita bisa membuat sebuah riset gap yang bagus, kita harus membaca banyak literatur ya. Dan tentu nanti di bagian ketika kita mencari yang baru, misalkan setelah video, setelah bagian ini kita akan mencoba yang menggunakan anytime ya. Misalnya kita ulang ya, jadi kita sudah tahu bahwa kalau kita pakai satu tahun terakhir, itu ternyata kita belum bisa menemukan riset gap yang tepat seperti itu. Karena topik satu tahun terakhir mungkin belum terindeks atau seterusnya ya. Jadi kita mencoba mengulang di bagian search. Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Nah misalkan refine your search ini, kita pilih anytime. Kalau tadi kan kita pilih last year ya, ini dampaknya bahwa bola-bola yang ada di maps tadi itu sedikit. Jadi kita tidak bisa lebih banyak menganalisa. Kita pilih anytime. Kemudian most relevant ya. Kemudian most relevant. Oke, kemudian tipenya masih sama ya, yaitu jurnal atau newspaper article. Nah kita cari topik yang lain ya. Misalkan kontansi lingkungan gitu ya. Jadi kan ini topiknya apa lebih masih luas ya. Misalkan kita ketik lagi akutansi lingkungan pada industri manufaktur. Nah semakin kita ketik bagian ini semakin spesifik, maka maps yang kita buat itu juga akan semakin terfokus. Misalkan contohnya seperti ini ya. Jadi saya sedang meneliti misalkan tentang kontansi lingkungan pada industri manufaktur. Apakah ada yang meneliti juga? Kita klik go. Jadi juga sama ya, map-nya masih dibuat. Jadi sekitar 20 detik kita sisihkan waktu untuk menunggu Open Knowledge Maps, melakukan analisa terhadap kata kunci yang sedang kita teliti. Apakah maps-nya itu akan mengandung bola-bola yang banyak? Kalau tadi kita pilih satu tahun ternyata bolanya cuma empat ya, yang meneliti penganggaran di sektor publik. Mungkin belum terindeks atau belum bisa diakses oleh Open Knowledge Maps, kita belum tahu. Nah ini bolanya sudah banyak ya. Ada sekitar lima bola. Kalau tadi cuma empat, ini ada lima bola. Kemudian dari overview of akutansi lingkungan pada industri manufaktur, Open Knowledge Maps menemukan 14 dokumen. 13 diantaranya itu adalah Open Access. Bisa kita unduh dan baca secara gratis. Kemudian juga tetap bisa dikutip. Oke, kalau ini topiknya tentang masuknya ke... Oh ini tidak masuk ya, karena ini meneliti wajib pajak. Saya tidak tahu kenapa Open Knowledge Maps memasukkan ini ya, mungkin dari kata kuncinya. Kemudian kita lihat bagian ini. Perubahan lingkungan bisnis dan pengaruhnya terhadap sistem manajemen biaya. Kalau ini belum pas ya, papernya karena kita... Ini kan terkait dengan akutansi manajemen mungkin dan akutansi biaya. Kemudian ini... Nah ini satu masuk ya, analisis menerapkan akutansi manajemen lingkungan dalam meningkatkan inovasi produk. Jadi dari paper ini kita mengetahui bahwa ternyata sudah ada riset mengenai akutansi manajemen lingkungan untuk meningkatkan inovasi produk. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita bisa klik papernya ini. Atau PDF-nya kita bisa download ya. Jadi dari bola satu ini kita sudah mengetahui bahwa ternyata paper terdahulu sudah ada yang meneliti mengenai akutansi manajemen lingkungan untuk meningkatkan inovasi produk. Jadi kita sudah tahu bahwa paper terdahulu sudah ada yang meneliti seperti itu. Kemudian dari ini adalah bola yang paling besar ya. Coba kita lihat paper-paper yang ada di bola ini. Oke, jadi pengaruh good corporate governance dan profitabilitas terhadap luas pengungkapan. Jadi ini sudah banyak dikeliti juga mungkin ya. Bagaimana good corporate governance atau BCG dan profitabilitas perusahaan itu berpengaruh terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Jadi topik riset seperti ini sudah banyak, sudah banyak dikeliti dan kalau kita ingin meneliti lagi topik seperti ini tentu kita harus melihat riset ini kelemahannya di mana dan apa yang kita bisa perbarui di riset kita sekarang. Jadi kita bisa tulis itu adalah menjadi kebaruan riset kita. Oke, ini semuanya dengan paradigma kuantitatif ya. Ini adalah bagian luas corporate social responsibility. Atau kita bisa bilang ini adalah riset-riset yang meneliti tentang luas pengungkapan sosial lingkungan dari perusahaan. Oke, kalau lihat riset ini. Oke, ini juga sama ya. Oke. Oke, kalau ini tidak masuk ya. ketidakpastian lingkungan bisnis itu bukan akutansi lingkungan. Jadi ini kata kuncinya saja kebetulan mengandung kata lingkungan. Oke, jadi dari Open Knowledge Maps ini dengan kata kunci akutansi lingkungan pada industri manufaktur kita sudah mendapatkan dua riset ya. Dua pola riset di masa lalu yang sudah dikerjakan. Yaitu yang pertama di bola ini itu adalah ini biasanya bola peleng besar ini menunjukkan paper yang lebih banyak ya. Kalau tadi kan ini papernya cuma satu jadi bolanya lebih kecil. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pola riset yang ada di bola ini itu adalah akutansi manajemen lingkungan untuk inovasi produk. Jadi kita bisa tulis di latar belakang bahwa pada riset terdahulu dari riset ini tahun ini menyatakan bahwa akutansi manajemen lingkungan dapat dipergunakan untuk inovasi produk pada industri, misalkan industri manufaktur. Itu juga bisa menjadi justifikasi kenapa kita harus melakukan riset ini. Jadi salah satu alasan kenapa kita harus melakukan riset ini tentu untuk melanjutkan temuan dari riset masa lalu ya. Sehingga di masa depan sains itu terus berkembang dengan riset-riset yang dilanjutkan dari riset sebelumnya. Kemudian kalau di sini, kalau teman-teman meliti tentang pengukapan sosial lingkungan tentu banyak sekali ya. Jadi di sini kita pelajari dulu papernya perbedaan paper satu dengan yang lainnya karena kebetulan ini open access, bisa diunduh gratis juga. Jadi kita pelajari dulu apa yang menjadi saran dari paper ini, kemudian kita bisa lengkapi itu dalam riset kita. Misalkan populasi dan sampel atau metodenya atau pertanyaan fusionernya atau data sekunder yang dipakai dan seterusnya. Kita bisa pelajari pada bagian ini. Oke, dan dari pengalaman saya memang di Open Knowledge Maps ini kalau kata kunci yang kita masukkan itu adalah bahasa Indonesia itu cenderung lebih sedikit ya dibandingkan kalau kita memasukkan kata kunci menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi di bagian berikutnya coba kita memasukkan kata kunci menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi kalau tadi di bahasa Indonesia kita menemukan sedikit paper ya terkait dengan akutansi lingkungan. Coba nanti di bagian ini kita mencoba untuk memasukkan kata kunci menggunakan bahasa Inggris ya. Anytime, most relevant, juga tipenya sama ya. Kita masukkan misalkan Environmental Accounting in Manufacturing Industry. Jadi kata kuncinya sama dengan tadi ya. Akutansi lingkungan pada industri manufaktur. Kalau itu kita terjemahkan jadi bahasa Inggris, jadi Environmental Accounting in Manufacturing Industry. Kita klik go. Apakah bola-bolanya sama ya? Dengan yang tadi, tadi kita ketemu cuma lima bola. Kalau yang sekarang menggunakan kata kunci yang sama, tapi kita pakai di terjemahan bahasa Inggrisnya, apakah bola-bolanya masih sama. Oke, kita tunggu dulu. Penulis Maps melakukan analisa. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara Open Knowledge Maps membuat map-nya, ini ada penjelasannya ya. Bisa dibaca di bagian ini. How it works. Oke. Mungkin ini lebih banyak bolanya ya, karena memerlukan waktu yang lebih lama bagi Open Knowledge Maps untuk melakukan analisa terhadap kata kunci Environmental Accounting in Manufacturing Industry. Coba kita lihat berapa bola yang dihasilkan dari Open Knowledge Maps. Oh, ternyata lebih banyak ya. Jadi ternyata lebih banyak paper yang bisa dihasilkan atau bola-bola yang dihasilkan dari Maps ini ketika kita menggunakan istilah dalam bahasa Inggris ya. Kalau tadi itu hanya sekitar belasan paper. Kalau sekarang kita ada 100 paper, di mana setengahnya, 52-nya itu open access dan beberapa topik sudah masuk di sini. Jadi ini adalah map yang paling ideal bagi kita untuk mencari sebuah research gap. Jadi kita bisa cek satu-satu, kemudian kita bisa lihat papernya. Misalkan di sini, nah ini kalau tulisannya adalah karbon emisi, berarti di topik ini itu sudah masuk paper-paper mengenai emisi karbon. Jadi masuk ke akutansi untuk karbon. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa akutansi untuk karbon sudah diteliti. Kemudian di sini ada sustainability cost. Nah ini menarik ya, biaya untuk keberlanjutan perusahaan, itu sudah ada yang memiliki. Kemudian di sini environmental management juga, kalau kita klik, ada banyak paper, faktor-faktor yang mempengaruhi akutansi manajemen lingkungan. Kemudian performa dari akutansi manajemen lingkungan dan seterusnya. Jadi memang inilah paper atau maps yang paling ideal ya untuk membuat sebuah research gap seperti itu. Jadi memang bola-bolanya banyak dan mapsnya ideal karena sekitar ada 52 artikel open access ya yang bisa kita teliti untuk melihat sejauh mana penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang akutansi lingkungan di industri manufaktur. Jadi polanya di Open Knowledge Maps kita sudah tahu ya, bahwa yang pertama kita memilih waktunya adalah anytime, kemudian kita pilih yang most relevant, dan kalau bisa kita mencari yang artikel dalam bahasa Inggris. Jadi polanya dalam Open Knowledge Maps kita sekarang sudah mengetahui ya. Oke, baik. Demikian video kali ini tentang bagaimana mencari kesenjangan pelitian atau menentukan research gap dari pelitian kita menggunakan Open Knowledge Maps. Jadi semoga video kali ini bermanfaat ya tentang research gap di Open Knowledge Maps. Dan jika teman-teman ada pertanyaan atau kritik dan saran terkait video ini atau pertanyaan terkait bagaimana menggunakan Open Knowledge Maps, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Baik, demikian video kali ini. Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Kita akan bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.